Oke ini adalah video ketiganya untuk bab satu kenapa disebut bab ya karena karena ini pembahasan pembahasan awal dari sebetulnya ini komik sih komik yang sangat membantu saya ketika saya ngambil S3 di ilmi ekonomi jadi saya pikir ya baik juga saya share ke temen-temen tentu saya saya menceritakannya dalam dalam versi semudah mungkin untuk dipahami oleh kita orang Indonesia kemudian juga sebetulnya ini mudah sekali didapatkan di internet ekonomi judulnya adalah ekonomik nah dari dua video berikut sebelumnya sebetulnya tiga sih yang pertama itu pengenalan yang ke satu yang ke bab satu pertama bab satu kedua itu tentang pemikirannya Adam Smith ini adalah bagian tiga saya pisahkan sendiri karena ini membahas tentang perusahaan jadi perusahaan itu adalah seseorang yang secara legal jadi perusahaan ini entitas seperti orang tapi dia bukan orang ya jadi dia bisa bisa melakukan kontrak dia bisa pinjam uang bisa mempekerjakan orang lain bisa pergi ke pengadilan gitu memiliki properti memiliki properti ya apapun lain bisa tanang bisa bisa mobil bisa seterusnya bisa bayar pajak dan seterusnya jadi ini seperti orang gitu itu perlu dipahami dulu perusahaan itu seperti orang nah masing-masing perusahaan itu unik-unik itu berbeda-beda lain beda antara satu perusahaan dan perusahaan lain itu beda tapi mereka bisa punya kemiripan bisa bergabung dan 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 seterusnya jadi pemilik atau pemegang saham memberikan uangnya sebagai share sebagai bagian dari saham ke dalam perusahaan artinya mereka membeli bagian dari perusahaan itu jadi si pengusaha disini memberikan uang ke perusahaan perusahaan ini membagi apa satu saham satu dividen oke perusahaan menggunakan uang yang tadi disetorkan oleh pemilik saham untuk melakukan kegiatan tertentu bisa penjualan bisa melakukan produksi bisa macem-macem nah tujuannya adalah mendapatkan keuntungan keuntungan itu bisa diinvestasikan lagi atau bisa dibagi dibagi inilah menjadi jadi bisa dibagi lagi jadi kalau misalnya perusahaan sebuah perusahaan ini didirikan dengan modal setor 1 miliar misalnya saya memberikan modal di 700 miliar uang ini saya tidak bisa berharap balik saya yang bisa berharap balik adalah penjualan perusahaan dari saham stok itu atau dividen bagi hasil ya jadi 700 juta katakanlah saya berikan ke perusahaan ya perusahaan jadi duit ini milik perusahaan karena tadi modal total 1 miliar saya memberikan 70 kemudian teman saya 30 artinya saya punya 70 persen saham teman saya punya 30 persen saham ketika bagi hasil misalnya dia bagi hasil tahun ini 100 juta ya saya dapat 70 teman saya dapat 30 70 juta 30 juta kira-kira gitu lah nah kalau ada pertanyaan kapan si perusahaan ini boleh memutuskan bagi hasil atau duitnya diinvestasikan lagi yaitu di rapat pada dasar di rapat tahunan itulah ya pada dasarnya itu nah apa yang terjadi kalau misalnya si perusahaan ini gagal gitu kalau perusahaan gagal ya pemegang saham menghilangkan hilang duitnya duitnya hilang artinya saham itu udah nggak ada nilainya lagi gitu kan ya tapi nggak 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 masuk ke hal-hal lain contoh misalnya saya sebetulnya katakanlah kaya banget ya saya punya duit katakanlah seribu triliun gitu ah saya cuma membayarkan tadi 700 juta kan kalau misalnya perusahaannya mati ya saya hanya 700 juta itu aja yang hilang itu jadi saya nggak nggak kena masalah lain itu namanya disebut dengan limited liability kalau di Indonesia ini yang disebut dengan PT ya apa perseroan terbatas beda dengan CV kalau CV CV nya pernah masalah dia hutang dan atau punya masalah lebih besar dari kemampuan yang dia miliki harta saya akan kena itu kalau di CV makanya CV kadang kita tidak disebut sebagai badan hukum gitu ini ilmu panjangnya nah kemudian seringkali pemegang saham itu tidak menjalankan perusahaan itu secara langsung gitu dia memilih para direktur direktur ini nanti jadi memilih para supervisor manager gitu lah ya terus dan seterusnya ke bawah-bawah jadi director itu mengarahkan dialah mengarahkan perusahaan itu manager ini yang ngatur internal perusahaan biasanya begitu kadang juga eksternal tapi dia manage lah ngatur shareholder dia yang memiliki perusahaan jadi kalau ada pertanyaan manager sama direktur biasanya gimana ya biasanya di direktur lah gitu oke jadi seringkali orang itu mengumpulkan uangnya untuk mengambil project-project besar tapi tidak semua perusahaan itu bisnis sebuah bisnis yang besar tapi hampir semua bisnis besar itu berbentuk perusahaan artinya juga bahwa bisnis besar biasanya mengambil risiko hidupnya sendiri contoh misalnya kita beli saham di Ford gitu ya kemungkinan besar kita nggak punya kekuatan tertentu lah terhadap kinerja dari Ford gitu ya biasanya kita ngikut aja karena Ford ini kan perusahaan besar biasanya mereka mengatur dirinya sendiri lah kira-kira gitu kenapa ya karena basically saham yang kita beli juga sebetulnya nggak terlalu besar dibandingkan jumlah saham sebetulnya yang mereka miliki gitu yang mereka keluarkan maksudnya nah hal inilah yang seringkali membuat nggak penting siapa yang punya saham gitu contoh tadi perusahaan besar ya makanya di pasar saham itu siapapun boleh membeli boleh menjual nah arrangement ini kadang memang aneh ya dan efisien kenapa karena manajer kadang tidak bekerja sebaik kalau misalnya mereka bekerja di perusahaan mereka sendiri disebut oleh Adam Smith ya kayak misalnya pengabayaan yang dilakukan oleh manajer ini ya kurang lebih mempengaruhilah gitu di jamannya Adam Smith sendiri banyak perusahaan itu yang minta tolong ke pemerintah agar mereka tetap hidup tapi Adam Smith sebetulnya berpikir bahwa ya kalau mereka memang nggak mampu untuk hidup dan nggak bermanfaat itu biarin aja mati gitu jadi dari pemerintah itu sebetulnya yang dapat manfaat nggak cuman pengusahaan ya korporasi itu tadi contoh kasusnya adalah para berdagang Inggris itu mempunyai aturan monopoli untuk berdagang dengan koloninya yaitu Amerika artinya untuk besar bisa didapatkan oleh para pengusaha Inggris tapi rakyat Inggris dan konsumen Amerika harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli dan artinya juga pajak yang lebih tinggi untuk menetapkan aturan nah cuma dia juga bilang bahwa ya kegiatan-kegiatan yang seperti ini ini yang memunculkan dengan adanya marxisme gitu lah ya untuk atau untuk membuat negara yang lebih kuat gitu di sisi lainnya yang terjadi waktu itu adalah revolusi Amerika Oke sampai sini dulu nanti kita lanjut terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan ekonomi sehingga ada revolusi Amerika ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!